Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian yang kedua salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Kepada keluarga, para sahabat dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti Semoga kita semua kelak di umil akhir memperoleh syafaat dari beliau Amin Amin Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu berita yang sedang hangat Berita ini dimuat di republika.co.id Viral status peneliti BRIN halalkan darah dan anggap Muhammadiyah musuh Republika.co.id Jakarta Jagat lini masa Twitter dihebohkan dengan status mengerikan peneliti badan riset dan inovasi nasional BRIN Status itu ingin membunuh semua warga Muhammadiyah Karena merayakan lebaran pada Jumat 21 April 2023 Hal itu berbeda dengan pemerintah yang menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada Sabtu 22 April 2023 Nah luar biasa ya Polemik itu bermula dari status Facebook yang ditulis Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Jamaluddin Mantan kepala lembaga penerbangan dan antariksa nasional itu heran dengan Muhammadiyah yang tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan lebaran 2023 Namun ingin memakai lapangan untuk sholat idul fitri Eh masih minta difasilitasi tempat sholat id Pemerintah pun memberikan fasilitas Ujar Thomas dalam status yang viral dikutip republika.co.id di Jakarta Senin 24 April 2023 Status Thomas ditanggapi anak buahnya yang merupakan pakar astronomi BRIN Andi Pangerang Hasanuddin Melalui akun AP Hasanuddin Ia menuliskan kemarahan atas sikap Muhammadiyah dengan memention akun Ahmad Fauzan S Kalian Muhammadiyah, meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan, tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti TBC Tahayul, bida'ah, khurafat, dan keilmuan progresif yang masih ego sektoral Buat apa kalian berbangga-bangga punya masjid, panti, sekolah, dan rumah sakit yang lebih banyak dibandingkan kami Kalau hanya ego sentris dan ego sektoral saja, kata Hasanuddin Dia masih melanjutkan statusnya yang mengancam setelah berdebat dengan warga net lain Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan Banyak bacot emang Sini saya bunuh kalian satu-satu Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan Saya siap di penjara Saya capek lihat pergaduhan kalian kata Kata Andi Luar biasa, status yang dibuat di media sosialnya Bernada ancaman terhadap warga Muhammadiyah Bahkan ingin membunuh, menganggap halal darahnya semua orang Muhammadiyah Kini status AP Hasanuddin viral di berbagai kanal media sosial Di lini masa Twitter dan Facebook Statusnya banyak disebar, termasuk di grup WhatsApp Republika.co.id sudah mencoba melihat akun AP Hasanuddin Namun sudah digembok Republika.co.id juga mencoba mengonfirmasi masalah itu kepada pimpinan BRIN Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ Ma'amun Murad Al-Barbashi Mengecam komentar yang dibuat peneliti badan riset dan inovasi nasional BRIN Andi Pangerang Hasanuddin Terkait perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Ma'amun heran, mengapa metode Muhammadiyah yang berbeda dalam menentukan lebaran Dipermasalahkan sampai harus mengancam di media sosial Medsos Dia pun heran dan mengecam Seorang peneliti BRIN bersikap layaknya preman Daripada seorang intelektual dalam menyikapi perbedaan Dia pun meminta aparat penegak hukum untuk bertindak Pak Presiden Jokowi, Prog Mahfud MD, Pak Kapolri, Listio Sigit P Div Humas Polri, Gus Menak, Yakut Komas, Kepala BRIN Indonesia Bagaimana dengan ini semua? Kok main-main ancam bunuh? BRIN sebagai lembaga riset Harusnya diisi mereka yang menampakkan keintelektualannya Bukan justru seperti preman-preman Kata Ma'amun seperti dikonfirmasi republika.co.id di Jakarta Senin 24 April 2023 Nah sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT Itulah isi berita yang sedang panas Yang sedang viral saat ini Tentang status peneliti BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional Yang kemudian bernada provokasi Dan menebar ancaman pembunuhan Kepada seluruh warga Muhammadiyah Nah tentu ini sangat disayangkan sekali Seorang profesor Yang sangat tidak mencerminkan kapasitas Sebagai seorang intelektual Sebagai seorang peneliti Yang mencintai dunia keilmuan Tapi lebih tepatnya Sebagai seorang preman Yang asal ngomong Ceplas-ceplos saja Tanpa dipikir Dan penuh dengan pertimpangan Nah tentu Seharusnya seorang intelektual Apalagi yang bergelar profesor Seharusnya Bijak dalam Merespon sesuatu Apalagi terkait dengan Perbedaan Saya kira seorang intelektual Apalagi seorang profesor itu Sudah matang begitu ya Dengan perbedaan Sudah pasti bijak Tapi tidak Tidak demikian dengan Peneliti dari BRIN ini Sangat tidak mencerminkan Seorang intelektual Seperti preman pasar saja Asal ngomong tidak beradab Nah tentu Ucapannya ini sangat Melukai hati Khususnya warga Muhammadiyah Sangat kasar sekali Sangat tidak beradab Tidak ada nilai-nilai Kesopanan sama sekali Dari apa yang Ia ucapkan Atau ia tuliskan Di media sosial itu Nah meskipun demikian Namun ketua umum Pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor dokter Kiai Haji Haidar Rasir Mengimbau seluruh warga Muhammadiyah Terkait ancaman Yang ditujukan kepada Warga Muhammadiyah itu Prof. Haidar mengatakan Diimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah Agar tidak bersikap yang sama Dengan yang kerdil Pemikiran dan sikapnya Dalam beragama dan berbangsa Tunjukkan bahwa Warga Muhammadiyah berkeadaban Berilmu Berbangsa Dan bahkan beragama Lebih baik di dunia nyata Nah ini imbauan dari Prof. Haidar Nasir Supaya warga Muhammadiyah Tidak terpancing begitu ya Sehingga bersikap Seperti yang Telah dilakukan oleh Yang bersangkutan itu Sebagai warga Muhammadiyah Prof. Haidar meminta Atau mengimbau kepada Seluruh warga Muhammadiyah Supaya menunjukkan Bahwa warga Muhammadiyah itu Berkeadaban Berilmu Kemudian Beragama Lebih baik di dunia nyata Nah jangan sampai Ada warga Muhammadiyah Yang Merespon Hal ini Dengan Sikap Yang tidak mencerminkan Sebagai manusia Yang beradab Berilmu Ataupun Beragama Begitu ya Nah sahabat sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah inilah pentingnya kita Memahami Perbedaan itu ya Jadi kalau kita tidak Memahami perbedaan itu Dengan baik Maka sulit Bagi kita Untuk menerima perbedaan Karena perbedaan itu Adalah sesuatu yang Lumrah Terjadi Begitu ya Atau sunnatullah Tidak mungkin kita Menyeragamkan semua Pandangan Semua pendapat Semua Pemikiran Karena Perbedaan itu Tidak mungkin dapat Disatukan Begitu ya Justru Perbedaan itu Malah memperkaya Nah maka Kita Tidak perlu Takut Untuk berbeda Ya tapi Takutlah Kalau kita Tidak siap Menerima Perbedaan itu Nah orang yang menolak Perbedaan adalah Orang yang Menentang kehendak Tuhan Begitu ya Karena Tuhan ini Menciptakan Manusia Ya atau menciptakan Kita ini Secara berbeda-beda Ya Berbeda-beda Ya suku Bangsa Semuanya berbeda Tidak Allah Seragamkan Ya Nah maka Menghormati Perbedaan adalah Sikap Pijak kita Sebagai manusia Yang diberikan Akal pikiran Jangan terlalu Baperan Ya dalam Menghadapi Perbedaan Jadi biasa saja Perbedaan itu Lumrah Ya jangan Baperan Karena Tidak jarang Begitu ya Karena berbeda Pandangan Kita jadi Bermusuh-musuhan Ya diadukan Ya diadu-adukan Dibentur-benturkan Sehingga Bermusuh-musuhan Ya padahal Persatuan Dan kesatuan itu Lahir dari Perbedaan Ya maka Dari perbedaan Itulah Kita belajar Arti toleransi Nah ini penting sekali Memahami Perbedaan Ya jangan sampai Kita berpikiran Dangkal Begitu ya Berwawasan sempit Sehingga Menganggap Orang yang berbeda itu Sebagai Suatu yang Salah Ya atau Tulirun Nah jika Perbedaan Pandangan Menyulut Permusuhan Maka apalah Gunanya akal Pikiran Diciptakan Tuhan Padahal Perbedaan Pandangan Menunjukkan Betapa Luasnya Alam Pikiran Itu Kemerdekaan Berfikir Adalah hak Bagi setiap Umat Beragama Bahkan Dalam Islam Sekalipun Maka Kebijaksanaan Dan Kelapangan Hati Dalam Menyikapi Perbedaan Sangat Diperlukan Nah Sahabat sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Kejadian Ini Benar-benar Memberikan Satu Pelajaran Yang sangat Berarti Untuk kita Semua Bahwa Perbedaan Itu adalah Niscaya Sesuatu Yang tidak Bisa kita Hindari Maka Yang kita Perlukan Adalah Sikap Toleransi Menghargai Perbedaan Itu Jangan Sampai Kita Memfonis Orang-orang Yang Berbeda Pendapat Dengan Kita Apalagi Sampai Menyudutkan Memprovokasi Kemudian Sampai Mengancam Atau Meneror Apalagi Dengan Ancaman Pembunuhan Nah Ini Tentu Sangat Berbahaya Sekali Maka Kebijaksanaan Dan Kelapangan Hati Ini Sangat Diperlukan Dalam Kita Menyikapi Perbedaan Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih dan Kurangnya Saya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.